Kita ke sorotan lain saudara, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi keputusan PKS yang mengusung dirinya menjadi bakal calon Gubernur di Pilkada 2024. Anies mengaku segera berkomunikasi dengan PKS untuk membahas langkah berikutnya usai dukungan tersebut. Anies bilang akan ada parpol lain yang bergabung mengusungnya di Pilkada Jakarta. Sebelumnya saudara, Presiden PKS Ahmad Syaiku mengumumkan Anies berpasangan dengan Wakil Ketua Majelis Suroh PKS yakni Sohibul Iman dalam Pilkada Jakarta 2024. Ini menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun Rintingan Nasional bersama PKS Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Sementara itu Saudara Sekjian PKS Abu Bakar Al-Habshi mengatakan partai yang membuka pintu koalisi bagi parpol lain yang ingin bergabung mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Ia mengaku partai dalam koalisi perubahan di Pilpres seperti PKB dan partai Nasdem telah berkomunikasi dengan PKS usai deklarasi pasangan Anies Sohibul Iman. Tidak mungkin kita dengan partai yang sudah bergerak membawa Anies tidak didialogkan. Ada mungkin buat perubahan lain? Sangat mungkin. Kita kan lebih senang kalau semakin banyak yang mendukung lebih bagus. Tidak ada istilah kita batasi dalam dukungan. Terima kasih. Terima kasih.